Sudah mungkin ya, 5M Padahal yang benar itu pendekatan ilmiah Atau pendekatan saintifik Ya, nah itu Nah, lewat saja ini ya Sudah muncul Bu, Pak Selainnya? Sudah, Pak Ya, baik Langkahnya ya, nah itu minima ada 5 kegiatan Lewat saja latar belakangnya lah Karena memang ini pendekatan ilmiah itu berasalnya Mengadopsi dari pembelajaran sains Ya, nah itu Jadi dari Inquiry ilmiah Yang itu awalnya Ternyata Pemecahan masalah dengan Inquiry ilmiah itu ya Sering dilakukan oleh saintis Nah, ternyata baik Nah, diadopsi Menjadi diterapkan pada seluruh mata pelajaran Ya, nah itu Baik Lewat saja ini Tidak perlu lah Nah, ini Ya, nah ini yang Mengamati, menanya Ya Nah, ini Jadi Proses pembelajaran Pendekatan saintis ini Mengusung 5 pengalaman belajar Ya, pengalaman itu dengan cara Pengalaman mengamati Pengalaman menanya Pengalaman mengumpulkan informasi ya Atau Mengumpulkan hasil Mencoba Atau melakukan eksperimen Praktik Ya, praktikum Termasuk nanti Langkah Apa Kegiatan yang lainnya adalah Mengasosiasi Termasuk mengkong Nah, untuk materi-materi tertentu Ada yang tidak harus lima-limanya Dilakukan Ya, tidak Tapi biasanya bisa saja Karena Misalnya Tentang Ketaukidan kan Tidak bisa Dieksperimenkan Tapi caranya hanya Mengumpulkan data Informasi dari Literatur ya Nah, itu Kalau misalnya Kegiatan yang ada Praktiknya ya Pasti melakukan Praktik eksperimen Baik Nah, sekarang Mengamati itu apa Nih, ya Jadi Mengamati itu Bisa dengan Melihat Menyimak Mendengar Dan membaca Misalkan melihat Melihat Demontasi guru Melihat video Ya, nah itu Itu yang sebut Mengamati Menyimak Menyimak Penjelasan guru Mendengarkan penjelasan guru Sama Membaca Teks Atau Wacana Yang diberikan guru Nah, itu sama Mengamati Ya, nah itu Jadi jangan sampai Mengamati itu Hanya nonton video saja Itu enggak ya Nah, itu Jadi kegiatan Mengamati itu Bisa melihat Menyimak Mendengar Membaca Jadi melibatkan Indra Ya, nah itu Indra penglihatan Yang didominannya Atau Indra pendengaran Bahkan Indra pengecap Kalau di bidang sain Ada Coba anda Cicipi ini Misalnya Nah, itu juga Mengamati Apa yang Didapat dari hasil Mengamati Ya, nah itu Dengan cara Mencicipi makanan Atau rasa Sesuatu Benda yang Disuruh Mencobanya Ya Jadi guru Memfasilitasi Pesat didik Untuk apa Melakukan Pengamatan itu Untuk apa Melatih mereka Dalam hal Melihat Membaca Mendengar Yang Yang penting Dari suatu Benda atau Objek Ya, nah itu Jadi tidak Fokusnya yang Mananya Nah, nah itu Nah, jadi Mengamati itu Suatu Kegiatan Belajar Ya Melihat Tanpa Atau dengan Alat Ya, nah itu Jadi melihat itu Bisa pakai Mata telanjang Atau melihat Menggunakan Alat Misalnya Menggunakan Mikroskop Menggunakan Tropong Menggunakan Loop Nah, itu melihat Kalau membaca Ya, pasti membaca Teks Nah, mendengar Mendengar Penjelasan guru Mendengar Apa Audio Kaset audio Misalnya Menyimak Ya, pasti menyimak Ya, menyimak Berita Menyimak Penjelasan Jadi, disini Dalam rangka Melatih kesungguhan Dan ketelitian Nah, itu Nah, yang kedua Menanya Jadi, ini ada Kaitannya Tidak bisa dipisah Antara mengamati Dengan menanya Menanya Nah, ini Yang wajib Bertanya siapa Bapak Ibu Guru atau siswa Ayo Coba kalau Menanya Siapa yang Ditugaskan Melakukan Menyajukan Pertanyaan Sebaiknya Guru atau siswa Guru Guru Oh, guru yang bertanya Nah, ini keliru Bu ya Jadi, yang menanya itu Pesta didik Nanya apa Nanya apa yang Hasil pengamatan Ya, misalnya Ternyata Ingat Yang disedorkan Pada saat Mengamati Misalnya Ibu menampilkan Video Videonya yang Harus mengandung Masalah Tidak video Biasa Isinya Ya Jadi, di dalam Isi video itu Betul-betul Mengandung Masalah yang Membuat Pesta didiknya Rasa ingin tahunya Muncul Ya, sehingga Nanti bertanya Nah, ya Nah, gitu Nah, ini Kebanyakan guru Kadang-kadang salah kaprah Mengamati Mengamati Menanya Tidak ada hubungannya Kan aneh Mati Dan Dalam kegiatan Menanya Guru membuka Kesempatan Secara seluas Bahasnya Kepada siapa Pesta didik Untuk bertanya Ya Jadi, yang bertanya Peserta didik Diundang Dipersilahkan Ya Dari apa Mengenai apa Yang ditanyakan Mengenai apa Yang dilihat Mengenai apa Yang disimak Mengenai apa Yang dibaca Mengenai apa Yang dilihat Misalnya, kalau disuruh Melihat video Nah, itu Misalkan kalian Tadi kan sudah melihat Nonton video Tentang Hari kiamat Misalnya Ya Atau Video tentang Proses Tata cara Berkorban Ada yang Kalian mau Tanyakan Silahkan Ya Supaya kan Kalian bertanya Jangan Oh tidak ada Bu Pancing Mereka harus bertanya Supaya kritis Nantinya Dan itu Ya Baik Guru Guru perlu Membimbing Pesan didik Untuk mendapat Mengajukan pertanyaan Jangan Silahkan Anak-anak Ada yang mau bertanya Tidak ada Lewat Saja gitu Gak bisa begitu Ya Suruh Diajukan Di pancing Supaya mereka Bertanya Tentang apa Hasil pengamatan Jadi ingat Bertanya itu Tidak bisa lepas Dari M ke satu Mengamati Jadi bertanya Apakah hal yang Dari mulai pertanyaan Yang Objek yang konkret Sampai yang Abstraknya Seperti itu Dari mulai pertanyaan Tentang fakta Maupun yang Bersifat hipotesis Sehingga mereka tuh Mahir membuat Rumusan Masalah Nah seperti Bapak Ibu Kemarin kan Disuruh Apa Tugas Mengidentifikasi Masalah Terus Merumuskan Masalahnya Membuat Pertanyaan Nah itu Nanti Ibu latihkan Di Kelas Kepada Pesta didik Ya Baik Ya Kecuali Kalau Misalnya Mungkin Di tingkat Kelas rendah Kadang-kadang Anak Belum berani Bertanya Malu-malu Nah Ibu yang Bertanya Ya Bantuan Guru Untuk Mengajukan Pertanyaan Ya Jadi Ibu Membimbingnya Memberikan Contoh dulu Sehingga Terlatih Dan Berkembang Dari Berbagai Sumber Nah itu Ini Adalah Tidak Terlepas Dari Kegiatan Mengamati Karena Manfaatnya Berlanjut Setelah bertanya Merumuskan Masalah Kan Pertanyaan itu Harus dijawab Cari tahu Jawabannya Tidak langsung Dijawab oleh Gurunya Pertanyaan Siswa itu Disimpan Anak-anak Kita Cari Solusinya Dan Ya Berupa Informasi Dari Berbagai Sumber Maka Perlu Diproses Ya Untuk Menemukan Keterkaitan Informasi Ya Nah itu Termasuk Menemukan Pola Nah Sehingga Bisa apa Mengambil Kesimpulan Sehingga Kesimpulan itu Menjawab Pertanyaan Tadi Di langkah Menanya Itu Intinya Berkomunikasikan Hasil Ya Publikasi Bisa Dengan Presentasi Bisa Dengan Membuat Laporan Membuat Artikel Nah Itu Mengkomunikasikan Sehingga Orang Bisa Membaca Melihat Jadi Jangan Salah Kaprah Mengkomunikasikan Disini Tidak Harus Selalu Presentasi Jadi Membuat Pelaporan Pun Mengkomunikasikan Ya Jadi Jangan Punya Pemahaman Bahwa Mengkomunikasikan Itu Harus Selalu Presentasi Tidak Tidak Seperti itu Bapak Ibu Jadi Mengkomunikasikan Hasil Bentuknya Bentuk Laporan Membuat Laporan Laporan Tertulis Itu Juga Dalam Maka Mengkomunikasikan Seperti itu Bapak Ibu Lewatnya Termasuk Apa Kegiatan Inti Dalam Suatu Pembelajaran Ini Sudah Biasalah Kegiatan Pendahuluan Kalau kemarin Kan di Modul Ada Kegiatan Pendahuluan Itu Apa Yang Disajikan Ada Empat Kalau Mengajar Pendahuluan Kalau Memfasilitasi Pembelajaran Itu Ada Pendahuluan Inti Dan Penutup Coba Kalau Pendahuluan Ada Empat Komponen Apa Saja Bapak Ibu Halo Di Kegiatan Pendahuluan Apa Saja Empat Komponen Itu Yaitu Apa Satu Orientasi Yang Kedua Apersepsi Yang Ketiga Melakukan Motivasi Bapak Ibu Yang Keempat Pemberian Acuan Itu Yang Ada Di Kegiatan Pendahuluan Orientasi Yaitu Menyapa Siswa Mengecek Hadiran Tidak Harus Ngapain Satu Satu Sebetulnya Kalau Guru Yang Baik Begitu Masuk Anak 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 Kelihatan Masih Seger Pagi Pagi Kelihatan Pada Ceria Sudah Pada Makan Belum Misalkan Kalau Kelas Tingkat Tendara Nah Kenapa Bangku Atau Kursi Si Anu Tidak Ada Tidak Hadir Oh Sakit Bu Nah Itu Dalam Rangka Menyapa Dalam Rangka Orientasi Sebelumnya Tapi Ada Kaitannya Persepsi Anak Anak Kemarin Kita Sudah Belajar Toharoh Ya Masih Ingat Toharoh Itu Apa Nah Sekarang Kita Lanjut Konsep Yang Mau Belajarkan Tentang Sholat Contoh Itu Adalah Apanya Pihaknya Pihak Pihak Yang dituntut Kalau Bapak Ibu Membuat Tujuan Seperti Apa Harusnya Begitu Nah Baik Ya Sedikit Lagi Ini Ini Pendahuluan Itu Tadi Apa Pembelajaran Yang Kita Pilih Sesuai Sintaknya Nah Itu Kalau Kegiatan Penutup Apa Lewat Saja Penutup Guru Bersama Pesatidik Untuk Merangkum Atau Menyimpulkan Ya Guru Melakukan Penilaian Atau Melakukan Refleksi Terhadap Apa Yang Sudah Dilaksanakan Makanya Refleksi Itu Gimana Ya Kemarin Kan Saya Udah Sampaikan Anak Anak Sebelum Kita Tutup Pelajaran Ini Kita Merenung Dululah Coba Kalian Bertanya Pada Dari Sendiri Dan Jauh Sendiri Dalam hati Atau Ditulis Boleh Ditulis Apa Yang Didapat Dari Pembelajaran Barusan Silahkan Ingat Ingat Kalau Perlu Ditulis Pake Nama Ungkapan Jangan Jujur Apa Yang Kalian Yang Didapat Dari Pembelajaran Barusan Selama Dua Jam Pelajaran Tulis Poin Poin Nya Saja Nah Nggak Beres Nah Sekarang Jawab Lagi Apa Yang Masih Bingung Atau Belum Dipuasai Atau Masih Tidak Bisa Silahkan Tulis Nah Biasanya Siswa Disuruh Nulis Itu Tidak Jujur Kalau Disuruh Nulis Kalau Diberi Apa Ada Disuruh Nulis Nama Di Lembar Yang Ditulis Nggak Usah Pakai Nama Silahkan Tulis Aja Apa Yang Masih Bingung Atau Belum Bisa Belum Dimengerti Silahkan Tuliskan Nah Beres Beres Nah Yang Ketiga Rencana Apa Kedepan Atau Tindak Lanjut Apa Yang Akan Kalian Untuk Mengatasi Yang Tidak Bisa Tadi Yang Belum Bisa Silahkan Mau Nanya Ke Guru Mau Belajar Di rumah Ke Orang Tua Atau Keluarga Mau Baca Coba Ya Itu Kadang Kadang Mengkritik Kita Pak Misalnya Ada yang Anak Nulis Kan Harus Jujur Saya Tadi Tidak Bisa Karena Penjelasan Bapak Ibu Bapak Atau Ibu Guru Itu Terlalu Cepat Saya Bingung Ya Padahal Saya Bertanya Tapi Tidak Diberi Kesempatan Di Respon Siapa Yang Salah Kalau Nulisnya Si Bispa Dalam Kertas Refleksinya Seperti Itu Ya Pasti Gurunya Satu Satu Jam Ada yang Muntanyakan Bapak Ibu Silahkan Jadi Intinya Mekerjakan Tugas Termasuk Com